Apa yang berbeda dari film ke-10 Joko Anwar ini? Mungkinkah kemudian menjadi film maker yang jauh lebih islami atau jauh lebih religius? Dia lakukan di dunia. Orang yang saya cari itu, pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Namun sebelum bicara panjang lebar, selain pengagum Joko Anwar nih, kira-kira penonton jenis apa yang akan terpesona dengan siksa kubur? Sebagai komparasi, teman-teman yang sangat menikmati film-film macam 1408, Saint Maud, Eden Lake, atau Suspiria, yang rata-rata hadir dengan tone depresif, sinis, dan nyaris hopeless akan cocok menyaksikan film ini. Dari filmografi pribadinya, barangkali Pintu Terlarang adalah film yang hadir dengan nuansa dan vibe yang cukup mirip. Film ini juga cocok buat teman-teman yang kecewa berat dengan kualitas siksa naraka beberapa bulan yang lalu, dan siksa kubur dijamin akan menjadi kompensasi brilian yang kualitasnya bagai langit dan bumi dengan judul sebelumnya. Sementara bagi yang naif datang ke bioskop dan berharap mendapat pencerahan dan asupan dakwah yang lembut dan optimis, film ini bukanlah film yang Anda cari. Di siksa kubur ini, kita tidak merasakan urgensi Joko untuk membuat penontonnya terkesan, sebagaimana yang kita lihat di Pengabdi Setan 2 Komunion. Boleh jadi hal ini menjadi bukti bahwa seorang Joko Anwar semakin matang dan dewasa tidak saja secara personal, tetapi juga dalam proses berkarya. Singkatnya, siksa kubur terasa effortlessly brilliant. Meski tetap hadir dengan beberapa catatan yang membuat kening kita berkerut nih, terutama approach pada naskahnya yang liar, boleh saja berlindung dibalik pernyataan bahwa film ini memang bukan film religi, dan gue sendiri sama-sebenarnya sama sekali tidak berharap film ini bakal jadi film religi, mengingat kapasitas Joko juga bukan diranah tersebut. Namun tidak ada standar kebenaran yang benar-benar tegas dipilih naskahnya hingga akhir nih bahkan. Antara kemanusiaan atau basic common sense di satu sisi, atau ajaran Islam yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah di sisi lainnya. Karenanya jangan heran bahwa ketika film ini berakhir, kita bisa merasakan filmnya sendiri kebingungan. Antara mengendor siksa kubur, namun pada saat yang bersamaan terasa denial. Namun boleh jadi critical thinking itulah yang memang sedang dipancing sang filmmaker. Meski entah bagaimana dalam bias gue sebagai pemeluk Islam nih, hal sedogmatis ini terlalu beresiko untuk diseret-seret ke statement yang kental akan ambiguitas. Meski jangan salah, after testnya sangat potensial menghadirkan rendungan yang mendalam, sekali lagi antara tobat nasuha atau completely denial. Casting department merupakan aspek yang sangat mengagumkan di film ini. Faradina Mupti surprisingly melampaui ekspektasi siapapun dengan performanya yang monumental. Rezara hadian hari dengan transformasi yang utuh dan brilian, yang anehnya sinkron dengan performa Muzaki Ramdan sebagai karakter versi belianya. Siksa kubur juga berhutang besar pada Widuri Putri yang luar biasa. Meski gue tidak meragukan sama sekali pendalaman karakterisasi keempatnya, namun gue merasa treatment actingnya masih bisa jauh lebih manusiawi. Karena keempat karakternya sepanjang durasi film nih, cenderung hanya menampilkan facial expression yang hampir sama. Hal yang berpotensi hiccup namun masih bersifat nitpicking adalah absennya sound effect atau ambience di beberapa scene yang kemudian terasa kosong, dan kualitas CGI-nya yang menurut gue harusnya bisa jauh lebih baik. Sisanya gue tidak sabar untuk kembali mengantri di loket dan mengunjungi film ini dengan bekal yang jauh lebih memadai. Saksikan sendiri supaya percaya, boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih telah menonton!